Intro Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari kembali kita lagi di hari Mari kita sebelum kita memulai aktivitas kita Kita puji Tuhan dengan perniagaan Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Kala ku cari ketanangan, hanya ku tahu di dalam Yesus Masa ku pun dapat menghiburku Dan seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembaga kegelaman Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan Tak seorang pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Kasih kalunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak Yang menyertai hati dan pikiran Saudara-saudari Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudari firman Tuhan bagi kita hari ini Yaitu yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16 Demikian firman Tuhan Dan iya Tuhan damai sejahtera Kiranya mengoroniakan damai sejahteranya terus-menerus Dalam segala hal kepada kamu Tuhan menyertai kamu sekalian Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari Bapak Ibu dan Saudara-saudari akhir-akhir ini Ketika kita membuka mass media Baik dari media elektronik Ataupun media yang konvensional Kita akan membaca di berbagai media tersebut Atau menontonnya Akan ada berita tentang peperangan Kekacauan Ketidakadilan Dan segala sesuatu yang merugikan kehidupan manusia Dan entah mengapa Setiap hari peperangan terjadi di berbagai daerah Dan semakin meningkah akhir-akhir ini Ketegangan antarabangsa-bangsa Suku-suku dan berbagai hal Itu yang kita dengar Dan yang disajikan oleh media saat ini Artinya Kita lebih banyak saat ini mendengarkan kabar buruk Dibandingkan dengan kabar bahagia Atau kabar yang membawa kita ke dalam kesukaan Bapak Ibu dan Saudara-saudari Itulah Kedamaian yang sedang ditawarkan oleh dunia ini Dimana dunia sering menawarkan rasa damai yang semu Padahal Dalam mencapai kedamaian tersebut Mereka mengorbankan banyak nyawa atau banyak orang Sehingga Baik satu daerah satu bangsa Untuk mewujudkan kedamaian di daerahnya tersebut Maka akan dikorbankan begitu banyak orang Atau begitu banyak hal dikorbankan untuk mencapai itu Namun kita lihat apakah setelah dapat damai yang dikonsepkan oleh manusia itu Maka mereka akan mendapatkan damai sejahtera yang sesungguh Hal inilah yang tidak dimiliki oleh dunia ini Damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini Dimana orang yang mengejarnya tidak akan pernah merasa puas Dan akan selalu mengorbankan banyak hal termasuk mengorbankan manusia Hari ini kita membaca firman Tuhan tentang bagaimana itu damai sejahtera yang daripada Allah Yang pertama yang mau dikatakan dari damai sejahtera yang daripada Allah itu Bahwa damai sejahtera yang dari Allah itu adalah melampaui segala akal dan pikiran Sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 7 Bahkan dikatakan di Filipi 4 ayat 8 bahwa mereka yang diberikan Tuhan damai sejahtera itu Yang melampaui segala akal dan pikiran itu Pikiran mereka akan terpilih harap Bahkan hati mereka akan terjaga Dimana tujuan mereka Tujuan pikiran mereka bukan hanya untuk memikirkan hal-hal yang pribadi Tetapi segala sesuatu yang baik Segala sesuatu yang sedap didengar Segala sesuatu yang mendatangkan kedamaian Kesejahteraan dan yang mendatangkan kebaikan Itulah yang akan dipikirkan Dan di dalam hati orang-orang yang memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan Kemudian damai sejahtera Allah itu adalah untuk meneduhkan Dan menaklukkan Meneduhkan orang-orang yang dalam keadaan tidak teduh Dan menaklukkan orang-orang yang memiliki rasa emosional yang ingin merusak Sehingga mereka nantinya akan bertolak dari rencananya Dan masuk ke dalam rencananya daripada Tuhan Namai sejahtera yang daripada Allah itu juga adalah mengikat dan menyatukan Kita melihat persegetuan-persegetuan di tengah-tengah kerja contohnya Dalam perbedaan-perbedaan kita diikat dan disatukan disana Dan karena damai sejahtera Allah itulah kita tidak melihat Lantar belakang seseorang dari mana asalnya bagaimana dia Tetapi kita disini diikat oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan Sehingga kita bisa bersatu dan memiliki cinta kasih Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16 Bapak ibu dan saudara-saudari Damai sejahtera itu dikatakan bahwa itu bersumber daripada Tuhan Damai sejahtera itu adalah karunia dari Allah itu sendiri Yang bukan berarti karunia Allah itu diukur dari hal-hal yang materi Dari nilai-nilai barang yang kita dapatkan Nilai-nilai apa yang sudah kita raih Tetapi kasih karunia atau damai sejahtera Allah itu Bapak ibu dan saudara-saudari Adalah pemberian Allah Supaya kita memiliki kehidupan Mengenal bagaimana Allah itu bertindak atas kita Jadi damai sejahtera Allah jangan kita pahami Ketika kita memiliki sesuatu Mendapatkan sesuatu Popularitas Ketika jabatan kita Atau status sosial kita semakin baik Hanya sebatas itu damai sejahtera yang daripada Allah Tapi melampaui itu Berikut damai sejahtera Allah Itu adalah berkesenambungan Berkesenambungan Atau dikatakan disini Dia akan terus menerus Tidak berhenti Nah misalnya damai sejahtera itu Kita terima Damai sejahtera itu Tidak hanya terjadi saat kita beribadah Damai sejahtera itu Tidak hanya terjadi ketika kita Melakukan ritus Atau ketika kita berdua Tetapi damai sejahtera itu Akan terus menerus terjadi Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Atau tempat Tapi terjadi dimana saja kita Baik di lingkungan pekerjaan kita Damai sejahtera itu terjadi Terjadi terus menerus Ketika kita misalnya di Paradaatan Damai sejahtera itu terjadi Atau ketika ada Komplik Ketika kita sudah dikaruniakan Damai sejahtera yang daripada Tuhan Damai itu juga terjadi Iaitu untuk meneluhkan Contohnya Untuk meneluhkan Bahkan menyatukan Atau untuk memikirkan Hal-hal yang baik Yang patah Damai sejahtera itu Damai sejahtera itu akan terjadi dalam berbagai hal Dalam segala hal Dalam berbagai moment Katakanlah Bapak Ibu dan Sudara Sudari Dalam segala aspek kehidupan kita Damai itu bisa terjadi Kalau kita misalnya bekerja Damai sejahtera terjadi di sana Atau momennya kita sedang berada di tempat yang terjadi keributan Damai sejahtera bisa terjadi di sana Atau katakanlah di momen tempat Ada orang yang bersih paham Lalu kita hadir di sana Kita Karena dikaruniakan Tuhan Damai sejahtera Maka kita akan Menjadi pembelan damai di sana Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Sudara Sudari Mari kita Menerima Karunia yang daripada Tuhan Ketika kita Menjadi orang-orang yang berjaya Yaitu Menerima karunia damai sejahtera Yang harus kita aplikasikan di tengah-tengah Kehidupan kita Karena itulah Orang-orang percaya Dipanggil Tuhan Dikuduskan Tuhan Dan diutus Tuhan Ketengah-tengah dunia ini Salah satunya adalah Untuk mewujudkan damai sejahtera ini Daripada Tuhan Adi Aku sungguh bersyukur ya Tuhan Atas kasih karuniamu bagi kami Dimana Tuhan mengenugerahkan damai sejahtera bagi kami Sehingga kami memiliki pikiran Dan Tuhan menjawab sama dengan Tuhan Oleh sebab itu Berkatilah kami ya Tuhan Dengan roh kudusmu Supaya kami ya Tuhan Senantiasa mengaplikasikan Damai sejahtera Yang engkau anugerahkan itu bagi kami Sehingga dunia ini Atau dimana kami berada ya Tuhan Kedamai itu selalu tercipta Dan nama Tuhan semakin berada kami Ya Tuhan Kami berdua bagi cematmu Engkau yang berkati mereka Dalam segala Akspek kehidupan mereka Lindungilah ya Tuhan Dan Tuhan yang memberkati keluarga dan anak-anak cematmu Demikian juga ya Tuhan dengan gereja Engkau yang memberkati pelayanan ya Tuhan Sehingga setiap kegiatan Dan aktivitas di tengah-tengah pelayanan gereja ya Tuhan Allah untuk menyatukan Menjadi sukacita bagi umat Tuhan Dan nama Tuhan semakin berada Tuhan lah yang memberkati bangsa dan negara kami Lindungilah ya Tuhan Dan engkau lah yang memberkati para pemimpin kami Yang menaruh hikmah bagi mereka Sehingga mereka ya Tuhan semakin dibaharui Dan semakin dikuasai oleh roh Tuhan Dalam memimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan Kami ini membutuhkan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan Tapi kami percaya Tuhan akan selalu memberikan kecukupan bagi kami Ampuni kami atas segala dosa dan kesan kami Sehingga kami layak di hadapan Tuhan Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia dari alam Bapa Dan bersyukur Tuhan Deroh kudus menyertai kamu sekarang Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih